Assalamualaikum teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya Di depan kita yaitu tanaman seledri Yang setiap hari kami lihat adalah seorang nenek memiliki semangat sebagai petani Memiliki ketekunan, ketelitian dalam merawat ataupun bercocok tanam yaitu seledri Seledri yang ditanam nenek ini hampir 1 tahun, 8 bulan atau 9 bulan Yang mana pada awalnya bibit dari pemberian bapak RT sebelah Tetangga maksud kami, maaf Hanya ada 3 bibit diberikanlah sama nenek dan dijaga dan dirawat Dari 3 bibit itulah dari nenek ini dirawat Setelah beberapa minggu dia akan bertumbuh tunas Sama nenek dipisah lagi, tunas itu jadi anakan terpisah Dari 3 bibit pemberian bapak RT Hingga sekian banyak ini nenek sudah berhasil menanam sekian banyak ini Malahan batangnya pun sudah mulai besar hampir sepadan sama jari saya Nenek sendiri pernah cerita bahwa untuk menyemai daun seledri ini Dia sendiri tidak sanggup karena benih yang berupa seledri ini sangat lembut sekali Jadi nenek tidak bisa untuk menyemai Karena terkendala ataupun terbatasnya pemandangan seorang nenek Jadi hingga sekarang ini kecelian dalam perawatan tanaman seledri Nenek berhasil sekian banyak ini dipanen beberapa hari dijual untuk kebutuhan sehari-hari Semangat nenek daripada setiap hari hanya duduk berdian berdiri sendiri Maka dengan inisiatif seorang nenek dia supaya kesibukan sehari-hari sesuai kemampuannya Dia bercocok tanam di pekarangan depan rumah Medianya pun sangat bagus karena dia memiliki usaha yaitu penggilingan ataupun selepat gabah padi Jadi sekam padi itu yang sisa yang membusuk dia digunakan untuk media tanam seledri ini Jadi sangat gembur sekali teman-teman Medianya dicampuri dengan kohe kambing dan sedikit tanah Jadi sangat cocok untuk tanaman seledri ini Dan diatasnya dikasih paranet yang berwarna hitam Teknik dari penanaman seledri ini nenek sangat bagus sekali Karena pengambilan jarak antar tanaman Yaitu dia memiliki jarak antar tanaman sama sekitar 10 cm ataupun 8 cm Sehingga sangat rapi dilihat tidak terlalu rimbun ataupun berhimpitan Dari pohon ke pohon ataupun tanaman satu ke tanaman yang lain Gunanya memberi jarak antara tanaman satu dengan tanaman yang lain Untuk menghindari Untuk menghindari Hama yang mudah bersembunyi Di bawah daun seledri Karena Hama yang sering diserang oleh daun seledri ini Yaitu hama Namanya Apit Kalaupun kutu kebul yang berwarna putih itu lebih tidak menyerang Yang lebih menyerang yaitu hama apit Sudah biasa menyerangnya di bawah Dia sembunyi di bawah daun Dan jika sudah menyerang di bawah daun Dia bersembunyi Sangat sulit sekali untuk membasmi teman-teman Harus lewat bagaimana dia di bawah daunnya Padahal daunnya sangat pendek Untuk penyemprotan pun sangat sulit untuk menjangkau Oh iya Dalam penanaman seledri ini Kita harus memberi sebuah naungan Untuk meredam Hawa panas dari sinar terik matahari Apalagi tanaman baru yang Kita pindah ini Yang kami tampilkan Sangat sensitif sekali dengan Panas terik matahari Jadi supaya berhasil dalam tumbuhnya Kita harus memberi Naungan berupa Paranet hitam Coba teman-teman lihat Sangat Bagus sekali tanamannya Hasil dari Semangat seorang nenek Untuk menanam seledri Dalam pemupukan Tanaman seledri ini Nenek hanya menggunakan pupuk jenis NPK Yang peraplikasiannya Dia kocor dengan campuran air Jadi supaya merata Dalam pemberian pupuk pada tanaman seledri ini Sama nenek dikocor Maksud kami Air pada ember Baru kita aplikasikan pupuk NPK Sehingga merata dalam pembagiannya Setiap tanaman seledri ini Manfaat seledri ini Ataupun fungsinya sangat banyak sekali Teman-teman Mungkin teman-teman lebih tahu Yang kami hadirkan adalah Semangat nenek sebagai petani Ataupun bercocok tanam Yaitu tidak hanya daun seledri saja Ada tanaman yang lainnya Di sebelah sana Daun pre Tomat Lombok Terong Masih ada yang lainnya Jadi Semangat seorang nenek Untuk bercocok tanam Sangat kami acungi jempol Dan hasilnya pun lumayan Untuk pendapatan sehari-hari Kesibukan hari-hari nenek Dalam merawat sayuran seledri ini Hanya membersihkan gulma Ataupun rumput-rumput Di sekitar Ataupun di sekelilingnya Tanaman seledri Dengan setiap harinya Kejelian Ketelitian seorang nenek Mencabuti rumput yang mengganggu Ataupun Menghalangi Penyerapan nutrisi Tentu saja Untuk menghalangi Peliharaan Ataupun hewan Yang lainnya Berupa ayam Dan lainnya Tanaman ini Kita beri Pagar Berupa paranet pagar Yang bermaterialkan Nilon Yang biasa kita gunakan Untuk pagar Tidak disengaja pula Bahwa fungsi dari Pagar bahan Nilon itu Bisa digunakan Sebagai penghalang Hama yang lainnya Untuk memasuki Area Perkebunan Nenek ini Bisa juga dari Lintah Atau siput Yang lainnya Tidak masuk ke Area perkebunan Biasa Untuk memakan Tanaman daunan Semangat nenek Bisa kita Contoh Tidak hanya Bisa kita Contoh Tapi kita Harus wajib Mencontoh Semangat Seorang nenek Dalam Bercocok tanam Seletri Semoga Ada generasi Berikutnya Memiliki Semangat Untuk Menjadi petani Sekian dari kami Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih